Ustadz, saya mau tanya tapi mungkin tidak sesuai dengan topik yang tadi dibahas Ustadz, kalau ada anak laki-laki yang setiap kali mengajukan calon ke ibunya Calon istri ke ibunya tidak pernah direstui dan itu kejadiannya berulang Tidak hanya dengan satu, maksudnya tidak dengan satu perempuan saja gitu loh Ustadz Calon A tidak direstui, kemudian mengejukan calon B tidak direstui, yang C juga tidak direstui, tidak kunjung direstui Kemudian apakah lebih baik si anak ini, si anak laki-laki ini memilih lajang seumur hidupnya Karena tidak pernah direstui sama ibunya atau menikah tanpa restu ibunya Sampai menunggu ibunya merestui dengan berharap ibunya luluh suatu saat nanti gitu Ustadz Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kira ini masalah teknis saja Oke, baik Yang pertama begini Ibu itu dalam konteks kehidupan kita berada di atas segalanya Berada di atas segalanya Karena tidak ada satupun perbuatan anak Yang bisa membalas perjuangan ibu Mewujudkan anak itu terlahir, tumbuh, berkembang, dan dewasa Tidak ada apapun yang bisa dinilai Ibu itu sikap perasanya begitu tinggi karena itu disebut umun Ibu itu luar biasa, apalagi kepada anak Makanya ketika ada seorang ibu tadi Misal Tidak merilai Jangan dipahami sebagai tidak merilai dulu Dipahaminya sebagai boleh jadi ada pertimbangan lain Sebagai nilai kasih sayang Yang ingin disampaikan kepada anak Sehingga anak mendapatkan bagian-bagian kebaikan itu Maka cara masuknya sentuh perasaan yang sedang merasakan itu Yang kedua bersabar Menikah itu butuh kesabaran Karena dia adalah proses Sekali belum mendapat, dua kali masuk lagi Dua kali belum mendapat, tiga kali masuk lagi Dan biasanya yang ketiga kali Itu sifatnya orang tua mulai lulu Ya sudah Kalau menurut kamu itu baik Ya silahkan aja Tangkap langsung ambil itu Setelah itu masukkan Dengan partner itu Untuk menampakkan kebaikan Jadi maksudnya Jangan cepat simpulkan dari penolakan pertama itu Tidak dapat terlalu Tidak Kadang-kadang lebih banyak masalah teknisnya Tapi kalau pertimbangan orang tua begitu matang Dengan kondisi tertentu Dan itu jelas Masuk akal dan tahu Bukan sekedar cinta Tapi ada maslahat di dalamnya Maka ikuti petunjuk orang tua Ketika orang tua sudah memberi pertimbangan yang matang Benar dan ada maslahat di dalamnya Di penting sekali saya sampaikan Karena terkadang Ada beberapa yang dibenturkan dengan orang tua Yang melihat Tua ini kan saya Ini kan yang akan menjalani pernikahan saya Dan sebagainya Dia tidak menghitung masa-masa ke depan Yang sudah dilewati oleh orang tuanya Sehingga apa yang terjadi ketika dia melasukkan pernikahan pun Aib yang dia lakukan Sampai kepada keluarga besar dia Ini kasusnya banyak Dan tidak perlu saya contohkan barangkali Dan sudah kita rasakan Dengan keseluruhannya Terima kasih telah menonton!